Oke curagan ketemu lagi dengan saya Tunggang Tok Tok di channel Dunia Bangunan Kali ini saya akan berkunjung di sebuah museum pati ayam Yang letaknya di sebelah timur kota kudus Antara perbatasan kota kudus dengan kota pati Nah tepatnya di desa terbang Ini pintu gerbangnya ada sebuah patung gajah Dan ini halamannya gun Sangat luas gun Cocok buat refreshing atau belajar buat anak-anak gun Nah ini bangunannya dua lantai gun Dan sebenarnya ada toilet untuk umum Dan untuk masuk ini gratis kan ya Oke kita coba masukkan Sebelum kita lihat-lihat kita isi dulu Buku daftar hadir kan ya Atau buku tamu Setelah itu kita baru lihat-lihat kan Nah di depan kita ini ada sebuah gading gajah kan ya Gading gajah ini usianya mungkin udah ratusan tahun kan Cukup besar kan mungkin dilihat dari struktur gadingnya itu gajahnya sangat besar kan Nah ini ada tanduk kerbau kan ya Usianya juga mungkin udah ratusan tahun kan Anak ini udah berbutuh fosil Di depan kita ini ada fosil kayaknya ini Fosil kerbukan Nah ini tulangnya cukup besar kan Oke kita lanjutkan Untuk melihat-lihat Nah disini itu Ada sebuah Tulang-tulang rangkakan ya Yang ditemukan Dan ini ada jenis-jenis gajah kan Oke untuk para juragan Kalau pengen tahu Atau pengen lebih jelasnya Bisa berkunjung disini Bisa kita lihat di google map Di petanya kan Cocok untuk putra-putri kita Yaitu wisata sambil Belajar kan Biar tahu Tentang fosil Dan kehidupan di masa lampau kan ya Disini ada juga fosil Hewan atau binatang laut kan ya Mungkin disini ada Dulunya mungkin ada laut juga kan Karena ini ada Fosil binatang laut kan ya Ditemukan Ada jenis kerang Pukur dan lain-lain kan Usianya juga Mungkin ratusan tahun yang lalu kan Nah yang menarik Perhatian ini kan ya Tentang manusia purba Ini ada replika manusia purbanya kan Tidak terlalu tinggi kan Nah seperti ini kan ya Dan disini juga ditemukan Alat-alat untuk perlengkapan kehidupannya Di masa lampau kan ya Untuk memasak, membelah Dan lain-lain ini ditemukan Sebuah kampak genggam kan ya Mungkin untuk membelah kayu Kampak lancip Semuanya ya Terbuat dari batu kan Nah ini Batu inti kan Yang digunakan untuk Membuat api kan Oke kita geser Berikutnya Tentang Penemuan fosil kan ya Nah ini Ilmuwan luar kan Yang menemukan fosil Fosil kan Disini Ada fosil Seperti tanduk rusakan Nah ini ada tanduk rusak Ini tulang Rusakan Oke Bila para jurakan Yang sedang berkunjung Atau Sedang berlibur Di kota kudus Alangkah baiknya Mampir disini kan Untuk melihat-lihatkan Wisata Sambil Belajar Nah disini ada Banyak sekali kan Tempat wisata Seperti curug Goa Dan sendang Pengilon juga ada disini kan Nah ini ada Replika gajah kan ya Gajahnya cukup besar kan Tinggi Dan gadinya juga Tinggi kan Panjang Yang pertama kita lihat Nah di depan kita ini Ada tanduk banteng kan Usianya juga Mungkin Kurang lebih Sudah ratusan tahun Dan ditemukan Kepala Tulang kaki Dan lain-lain kan Nah ini ada tulang kan Nah disini Ditulis Tentang Keterangan manusia purba Tentang binatang-binatang Yang ditemukan kan Oke kan Sampai ketemu Di channel berikutnya I-I-I-I-J-ue Sepertinya Tentang Tentang binatang-binatang Hahaha Perbersi